Proposipan wisata daerah Kabupaten Minahasa itu kami melihat bahwa kami ingin mengangkat Minahasa tapi sport turismnya juga ingin kami angkat terlain dengan budaya dan seni dan alamnya nah berkaitan dengan sport turism itu kami melihat danau-danau media yang tadinya dulu itu dijadikan bisa pelatihan ski air dari Sulawesi Ketara dan kemudian dari itulah kita bertemu dengan Ibu Ira Tulong gayung bersambut ternyata Ibu Ira juga ingin kembali menjadikan atlet ski air Sulawesi Ketara itu kuda hitam nah orang ini mengangkat kembali itu dia gayung bersambut terus kemudian kita bisa ada kesempatan Ibu Ira juga memberikan tanggapan positif dan Ibu Ira coba menyanyakan kepada Presiden IWWF Asia dan beliau ternyata tanggapan juga positif sekali ya Ira sampai akhirnya datang ke sini dan untuk danau rencananya kapan ditubuh posisi? sekitar November tahun ini kita mau ambil internasional khususnya Asia dulu dan pasti ada domestiknya lokal juga targetnya 200 peserta dari mancanegara dari Asia dan 200 peserta dari mancanegara jadi kan selain kegiatan olahraga ini kan juga target menurut UMKM daerah kan investasi dengan adanya kegiatan yang dibawah dari Ibu Sisi dan Ibu Ira ini kan untuk mengembangkan potensi selain atlet dan mungkin turis juga masuk dengan info sport yang bisa dilakukan dari kegiatan ini saya jelaskan lagi ya, saya sudah jelaskan tentang sport position ini menurutnya adalah dari segi pariwisata itu kena banget karena rata-rata kejuaraan itu biasanya 6 hari paling minim dan mereka sebelum dan sesudah itu biasanya 14 hari bayangkan 14 hari mereka akan berada di Sulawesi Utara terus dampak lain lagi adalah mereka membawa keluarganya dan untuk wakeboard dan ski air itu mereka biasanya itu rata-rata mereka datang dengan membawa keluarga dan mereka akan terus-menerus balik-balik lagi ke situ makanya itu juga sesuai sebenarnya dengan Pak ini punya program pas sudah ada flight dari Jepang karena mereka juga penggemar besar wakeboard dan ski air Jepang dan Korea itu nah, dengan demikian juga itu dari segi prestasi untuk pengembangan atif itu juga ikut pasti akan dari UKM juga itu pasti ada karena mereka itu selain bermeski air, berolah gagam mereka pasti akan peningin ini menghabiskan waktu di sekitar Sulawesi Utara di sekitar Menang Asa jadi ini kegiatan BPBD internasional ya yang digagas oleh BPBD digagas BPBD dengan dukungan langsung dari PEMPRA tidak, dari PEMPRA PEMPRA tadi kita sudah bertemu dengan Pak Bupenur dan tangkapan positif sekali ya sangat positif dan makanya kita ini akan menuju ke diskusi lebih lanjut lagi sehingga membuat ini bisa segera terlaksana Sebenarnya mungkin sedikit dijelaskan juga Nanti kan Sulawesi akan kegiatan olahraga air yang Sulawesi tidak jaga kini bagaimana bisa berhasil mendatangkan Presiden UMF di Asia ini saya sebenarnya sangat excited sekali dengan hal ini karena saya diundang oleh tubuh sisi untuk mengembangkan olahraga WPBD di Renato yang kebetulan saya punya passion karena saya orang Nado ya saya sudah 30 tahun di Jawa Barat nah padahal kita benih-benihnya kan dari Sulawesi semua sebenarnya Ski Ayah ini seperti dari Sulawesi putaran dia punya apa? bibit-bibit pak bibit semuanya Ski Ayah ini ada dari Sulawesi nah makanya berarti orang-orang Nado itu punya potensi untuk olahraga air ini apalagi kita kan banyak laut banyak di dalam yang masih bersih yang masih natural nah saya sangat bangga ya disertakan dalam event ini dan untuk saya berusaha semaksimal mungkin untuk event ini sukses dan tidak cuma sampai situ kita punya rencana ke depan bahwa ini tidak cuma berisi di November aja kami ini menjadi event tahunan dengan hostnya Sulawesi Utara khususnya Dina Asang ya terlalu lama jadi mungkin mungkin sepeda jadi mungkin sepeda saya tinggi kita ambil sekarang tidak seperti itu tidak 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 sebenarnya dengan ke saya sendiri itu Orang minahasa, orang kakak, orang kakak. Minahasa itu lebih berkembang dengan para bisananya. Orang mencerita dengan masyarakat minahasa yang ada di luar, di Jakarta dan sebagainya. Itu dorang so banking acara, mau ada site eventnya itu lomba hias perangku antar kesempatan, antar kampung-kampung. Terus dorang mau ada lomba kuliner, beberapa kuliner yang spesial. Itu dikelola oleh ketua-ketua, ketua kakak, ketua semonder yang masyarakat di sekitar kakak itu telur. Dorang so, benar-benar persiapan sekali, dorang so, dorang so, dorang langsung dorang ke event ini dan so, so, dengan semangat tanya-tanya apa? Baru-baru site event menganggap tarifan lokal. Kaliman lokal. Untuk COVID-19, ke depannya seperti apa ini di generasi? Jadi kami rencana dengan adanya kegiatan ini, selanjutnya ratusnya penyakit masyarakat minahasa, kami gini kenal. Jadi bukan hanya skala nasional, tapi bisa skala internasional. Selain juga mungkin sebelum kegiatan itu, kita juga akan berencana melakukan kegiatan seminar internasional, yang mengangkat danau tondano, khususnya spesies yang endemik minahotongan, yaitu ikan nike, payangka. Sebenarnya nike itu adalah anakan dari payangka. Jadi seperti itu adalah satu bagian dari rencana BPD Kabupaten Kinyakas. Oh, satu lagi supportnya kegiatan, bukan kegiatan, bukan kegiatan, bukan kegiatan. Bukan kegiatan, bukan kegiatan. Challenging. Challenging, iya. Challenging. Nah itu diharuskan. Memang harus perangkat medical system juga itu harus dilenangi. Karena itu kan kalau ada kecelakaan atau apa-apa. Sesuai dengan standar internasional. Jadi berkaitan dengan ASRE ini, kita akan mengadakan seminar atau pelatihan, sehingga untuk membuat para medik, para medik di daerah ASRE yang perlu sesuai dengan standar. Ada perusahaan dengan abu sendiri untuk membungkuh air asian liat. Ada perusahaan dengan kegiatan untuk membuka kagum istimewa dengan ditutup gimana ini. Ada emang bergiatanannya dengan tend이즈-kilat dan ada notur di luar biasa. Terima kasih.